Intro Kebakaran hebat terjadi di desa Talang, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah gudang rosok milik Sumanto, warga desa melorah kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Api diduga berasal dari konsleting hubungan arus pendek listrik yang ada di dalam gudang. Awalnya ada percikan api pada stop kontak yang biasa dipakai membunyikan radio. Api langsung membesar karena di dalam gudang rosok banyak bahan kertas dan plastik. Melihat api membesar, warga sekitar panik karena tiba-tiba listrik di sekitar lokasi kebakaran mati dan rumah yang berdekatan berusaha menyelamatkan diri karena kepulan asap pekat mengganggu pernafasan. Melihat hal itu, warga langsung melapor ke kepala desa dan diteruskan ke Mapol Sekerjoso. Mendapat laporan, polisi langsung menelpon pemadam kebakaran. Selang beberapa saat, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Melihat besarnya api, maka tim damkar meminta bantuan tambahan damkar. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menginakan si jago merah yang mengamuk. Sayangnya, saat mobil damkar hendak mengisi ulang tangki air, tim kesulitan mencari air, sehingga harus mengambil air dari sumber air di kota, sehingga api kembali membesar. Beruntung bantuan mobil water cannon dari Sabara Polres Nganjuk datang membantu menginakan api. Hingga dua jam, tim berjibaku dengan api dan api akhirnya dapat dipadamkan. Vendika, petugas pemadam kebakaran, mengatakan, untuk memadamkan api, petugas menurunkan tiga unit mobil damkar dan dibantu satu unit mobil water cannon dari Mapolres. Diduga api bersumber dari konsleting listrik, dari stop kontak yang ada di dalam gudang. Kesulitan pemadaman karena di dalam gudang banyak bahan kertas dan plastik, sehingga api cepat membesar. Ya Pak, tadi pukul 19.19.19.19 dari kepolisian, bahwasannya ada kebakaran rumah. Namun, setelah saya cek dan membawa damkar 03 di lapangan ternyata rosok. Lalu, bayar pimpinan dan yang ada di lapangan melakukan pemadaman dengan 03 dan bantuan AWC dan 02. Ada tiga damkar dan dibantu dari AWC dan kepolisian. Oh iya, sementara diserahkan dengan dari tol kertas listrik. Api berhasil dijinakan setelah enam tangki dari tiga unit mobil damkar yang turun ke lokasi dibantu satu unit mobil water cannon menyemprotkan air pada titik api. Selama dua jam tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tetapi kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah, karena seluruh isi gudang dan bangunan ludes terbakar. Dari Nganjuk Karyadi Suandito, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.